Program Studi Doktor Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi melaksanakan ujian terbuka sidang promosi dokter atas nama Miss Miwati pada selasa 21 Desember 2021 pukul 10 WIB. Miss Miwati yang merupakan dosen tetap di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atau FEBI, Winraden Fatah Palembang itu dinyatakan lulus memperoleh gelar Doktor Ekonomi dengan nilai 83,5 atau setara dengan nilai A yang diselenggarakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi atau FEB Unjat Lanebura, Kota Jambi. Bertindak selaku Ketua Sidang dan juga Kapro di FEB Unjat, Prof. Dr. Johannes SEMS, Sekretaris Dr. Haji Zamzami SEMSI, menguji bidang eksternal dari Universitas Negeri Padang Prof. Dr. Yesri MS, Promotor Prof. Dr. Haji Hariyadi SEMMS, Kopromotor Dr. Enggar Diah Puspa Arum SEMSIAKCA, Kopromotor Dr. Haji Tona Aurora Lubis SEMM, penguji 1 Dr. Dr. Andus Syahmardi Yaakob MBA, dan penguji 2 Dr. Haja Sri Rahayu SEMSAA KCA. Miss Miwati dalam disertasinya mengambil judul Pengaruh Kinerja Keuangan dan Transparansi terhadap Profit Distribution Management dengan manajemen laba sebagai variabel mediasi pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Dijelaskannya bahwa sesuai apa yang diamanahkan oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin, bahwa Indonesia ini sudah seharusnya menjadi pusat komunitas dari ekonomi syariah, karena penduduk Indonesia 84% itu adalah Muslim. Melalui penelitiannya itu ke depan, Miss Miwati berharap akan ada melakukan penelitian lebih lanjut untuk membandingkan Bank Syariah dengan Bank Konfesional, karena saat ini masih minimnya pasar-pasar tersebut. Seharusnya diamanahkan oleh Bapak Wakil Presiden Ma'ruf Amin, bahwa Indonesia ini sudah seharusnya menjadi pusat komunitas dari ekonomi syariah, karena penduduk muslim kita 84% itu adalah Muslim. Kenapa kita mengangkat disertasi ini? Karena saya tertarik, tertarik dengan variabel-variabel yang menarik, yaitu manajemen laba. Sementara itu, Ketua Sidang dan juga Kaprodi FEB Unja Prof. Dr. Johannes SEMS mengungkapkan, Miss Miwati mencoba mengeksplor bagaimana sebenarnya kebijakan pembagian laba, yaitu disebut oleh Miss Miwati sebagai distribusi laba di Bank Syariah, salah satunya itu dimulai dengan transparansi. Johannes berharap dari ketelitian dan potensi Miss Miwati ini dapat menjadikan manajemen laba di perbankan syariah sebagai sesuatu yang penting yang harus dibenahi, bila ingin meningkatkan kinerja daripada perbankan syariah. Ibu Miss Miwati ini mencoba melihat, mencoba mengeksplor bagaimana sebenarnya kebijakan pembagian laba, yaitu yang disebutnya tadi sebagai distribusi laba di Bank Syariah. Salah satunya itu dimulai dengan transparansi. Nah, transparansi ini menjadi modal utama bagaimana sebenarnya para investor di Bank Syariah itu merasa yakin dia memperoleh perlakuan yang adil. Disitulah ketelitian dan potensi daripada Ibu Miss Miwati ini.